Manusia Serigala Jilid 21. Ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, nah begitu baru lumayan. Kalau ingin masuk pintu mesti tahu aturan sedikit. Setelah berhenti sejenak ia segera berseru lagi dengan suara lantang. Wakil dari partai tujuh iblis telah berlutut di depan pintu mohon bertemu. Belum habis seruan itu, dari balik ruangan bergema kembali suara teriakan seseorang. Pangeran belum naik tahta, suruh mereka menunggu di luar. Kejadian ini hampir saja meledakan dada si telapak darah pengusik langit luma saking marah dan mendongkolnya dia segera memaksakan diri untuk berdiri kemudian mencakar kakek bongkok itu. Sambil tertawa dingin si kakek bongkok itu berkelit ke samping menghindarkan diri dari sambaran luma saking bernapsunya telapak darah pengusik langit luma melancarkan serangannya. Ia tidak sempat menarik kembali ancaman tersebut di saat musuhnya menghindar, serangan tersebut langsung saja menghantam tiang pintu sehingga pintu kulil roboh terbelah menjadi dua diiringi suara ledakan keras. Di tengah debu dan pasir yang berterbangan kakek bongkok itu kembali berteriak. Cepat laporkan kepada Pangeran, anakan iblis tersebut sudah mulai bertingkah di sini. Sahutan keras segera bergema lagi dari balik ruangan, kalau berani bertingkah, berilah pelajaran lebih dulu. Pangeran segera akan muncul di singgah sana. Di tengah seruan tersebut, kembali si telapak darah pengusik langit luma menyerang kakek bongkok itu dengan sebuah bacokan tangan kanannya yang cepat bagaikan kilat. Kakek bongkok itu berseru kaget lalu menjatuhkan diri ke belakang kakinya bagai berdiri sempoyongan saja tetapi tahu-tahu ia sudah lolos dari ancaman musuh. Sementara itu keenam orang iblis lainnya telah berdatangan semua ketika melihat pertarungan telah berkobar mereka jadi amat terperanjat setelah mengetahui kakek bongkok yang reyot itu ternyata memiliki ilmu silat yang sangat pandai. Bagus sekali teriak Pat Wong Sinmo keras-keras, inilah namanya orang tak suka pamer taknyana lohong adalah seorang jago berilmu tinggi, boleh aku tahu kau dari aliran mana? Kakek bongkok itu tersenyum. Aku tak lebih seorang prajurit tak bernama di bawah pimpinan pangeran, belum pantas disebut seorang jago lihai. Baru selesai perkataan itu diutarakan, mendadak tujuh iblis itu merasakan pandangan matanya jadi silau, seorang gadis cantik berwajah dingin telah muncul di depan pintu kuil sambil membentak. Kakek bongkok, mengapa kau begitu pikun? Pangeran telah muncul di singgah sana menurunkan perintah agar tujuh iblis masuk menjumpainya. Kakek bongkok itu cepat-cepat memberi hormat setelah mendengar perkataan itu. Budak tahu. Tiba-tiba gadis cantik itu tertawa dingin. Coba lihat tubuhmu yang sudah menua, masa masih ingin berkelahi dengan tujuh iblis? Masa kau masih mampu? Kakek bongkok itu mendongakan kepalanya dengan mati berkilat tapi dengan cepat menunjuk kembali sambil menjawab. Yee, aku sudah tua dan tidak berguna lagi. Gadis cantik itu tertawa ringan, dia segera membalikan badan dan balik ke dalam ruang kuil. Mendadak terdengar si raja setan kepala botak menjerit kaget. Hei, bukankah dia adalah budak dari tiga manusia jelek yang kita jumpai di lembah Luhokat kok? Ban Biausiankoh ikut menghela nafas panjang. Yee, dia mirip sekali dengan anakku itu. Apakah lemcana tujuh iblis kalian terjatuh di tangan budak itu? Angli hujin segera bertanya. Sebelum raja setan kepala botak menyahut kakek bungkok itu sudah berseru lebih dulu. Pangeran telah mengundang kalian untuk menghadap, ayo cepat masuk. Ketujuh orang iblis itu saling berpandangan sekejap, akhirnya raja setan kepala botak berkata, ayo berangkat, kita tengok ke dalam dan coba lihat macam apakah pangeran kentut mereka itu. Sambil berkata dia segera berjalan masuk lebih dulu diikuti ke enam rekannya dari belakang. Di ruang tengah duduk tiga orang, yang berada di tengah adalah pangeran serigala langit Sik Tiong Giok, di sisi kirinya duduk Wan Liji sedangkan sebelah kanannya duduk sastrawan setengah umur yang membawa kipas. Sementara itu di kedua belah sisi ruangan masing-masing berdiri tujuh ikan dari liangsan dengan match mendelik dan tertawa kerasi raja setan kepala botak segera menegur. Bo Cah Sik, hari ini kau nampak gagah dan bergaya. Belum habis dia berkata, salah seorang dari dua manusia buas liangsan yang bernama Selaksa Dewa Bingung Ye U Bong telah membentak dengan keras. Tutup mulutmu kakek botak, kau mesti tahu sopan santun bila berbicara dengan pangeran kami. Wah, semenjak kapan dua manusia buas dari bukit liangsan mengabdi kepada seorang pangeran, huuh, kau ingin mengurusi kami juga bentang li hujin sambil menghentakan tongkat ke atas tanah. Sejuta setan kesal ye uji yang segera membentak pula, nenek bermata satu, apakah kau tidak puas? He eh, he eh, kalau dilihat dari gaya kalian berdua manusia buas dari liangsan aku si nenek memang merasa sangat tak puas. Kau berani beradu kepandayan denganku? Kembali ang li hujin menghentakan tongkatnya ke atas tanah sesudah tertawa seram ia mengejek. Siapa bilang tak berani, akanku suruh kau rasakan kelihayan tongkatku. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba sastrawan setengah umur yang duduk di samping pangeran serigala langit telah membentangkan kembali kipasnya lalu, sereet. Diiringi desingan keras bergema pula suara gemerincing yang amat keras, ternyata tongkat di tangan ang li hujin itu sudah terjatuh ke atas tanah. Dengan suara keras bocah sakti iblis langit tangcun membentak keras-keras. Ye U Ho A, mau apa kau? Ternyata sastrawan setengah umur itu dikenal oleh umat persilatan sebagai siucai bermata setan Ye U Ho A. Dengan dingin dan ketus sastrawan itu menjawab, selama berada di hadapan pangeran, jangan mencoba. Menggunakan tongkat atau bermain golok, mengerti? Huh, pangeran kentut, teriak angcun marah-marah, bajingan keparat si si kau tak usah berlagak di hadapan kami, hutang priutang di antara kita belum dibereskan. Apakah persoalan yang menyangkut kotak giap-hap giciau tersebut yang kau maksudkan? Dan kata Sik Tiong Giok sambil tertawa, asal kalian bisa keluar dari kuil bobrok dengan selamat hari ini, tentu akan aku persembahkan dengan kedua belah tanganku. Bocah keparat, aku setuju dengan usulmu itu dan andai kata aku tak bisa keluar dari kuil bobrok pada hari ini, aku pun akan menuruti semua perkataanmu, mau dibunuh mau dicincang silahkan. Dibunuh atau dicincang sih tidak usah, kata Sik Tiong Giok sambil tertawa, cukup bila kau bersedia tunduk serta taat pada perintahku. Bocah sakti iblis langit tangcun tertawa terbahak-bahak, haaah, haaah, asal kasih bocah keparat benar-benar. Memiliki kemampuan semacam itu, Ang Losam bersedia. Menjadi budamu seumur hidup. Begitu selesai berkata, sepasang kakinya segera dijejakan ke atas tanah dan menerjang ke arah Sik Tiong Giok yang duduk di tengah ruangan. Sik Tiong Giok tetap duduk tak bergerak di tempat semula, sebaliknya Wan Liji yang berada di sebelah kanannya segera mengeluarkan sebuah benda dan diacungkan di hadapannya seraya membentak. Di luar kuil terdapat lapangan yang lebih luas, jika ingin bertarung lebih baik dilakukan di situ saja. Sekilas pandangan saja si bocah sakti iblis langit tangcun sudah mengenali benda itu sebagai lencana Tian Moleng yang telah hilang di Luhoa kok, cepat-cepat dia menarik. Kembali gerakannya lalu dengan wajah tertegun mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Bersamaan waktunya si Syu Chai bermata satu Yeuhoa mengulapkan tangannya, ketujuh ikan dan kelima malaikat bengis yang berdiri di sisi ruangan serentak memburu pula keluar serta mengepung seluruh halaman kuil itu rapat-rapat. Susul menyusul ketujuh iblis tadi turut mengundurkan diri pula dari ruangan kuil, setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Ang Lee Hujin segera berkata sambil tertawa dingin. Tampaknya kalian telah mempersiapkan perangkap dan jebakan dalam kuil bobrok ini. Walaupun bukan perangkap atau jebakan yang hebat, kata Sik Tiong Giok sambil tertawa, tapi cukup menyulitkan kalian tujuh orang iblis bila berniat menerjang keluar dari es ini. HMMM kau jangan memandang enteng kemampuan dari tujuh iblis, teriak Ang Lee Hujin sambil tertawa dingin. Belum habis dia berkata, si sejuta setan Mas Gul Ye Uliang telah melompat ke depan sambil membentak. Tak usah banyak cincong lagi, sambut dulu tiga buah pukulan dari aku Sye U. Memang demikianlah watak dari dua manusia buas bukit liangsan, bila watak buasnya sudah berkobar, maka mereka tak akan mengakhiri perbuatannya sebelum menang kalah, mati hidup ditentukan. Begitu membentak tubuhnya segera menerobos maju ke muka dan melepaskan sebuah bacokan maut ke arah lawan. Jangan dilihat kedua manusia buas itu berperawakan kasar, ilmu silatnya sungguh hebat dan dasyat. Begitu serangan dilancarkan angin pukulan yang sangat kuat seperti hembusan angin puyuh segera menyapu ke depan. Ang Luhu Jin pun termasuhur juga sebagai seorang gembong iblis yang disegani orang banyak, kendatip pun lengsan Semyu telah mengurungnya selama banyak tahun di bawah bukit Chiyohong, namun watak bengis dan kejinya belum juga hilang. Serta bertadia melepaskan sebuah pukulan dasyat untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Sungguh dasyat tenaga pukulan yang dilancarkan olehnya itu, bersama dengan gerakan serangan ini, angin pukulan yang tajam dan kuat menderu-deru ke muka. Belah aam. Begitu sepasang telapak tangan saling beradu, terjadilah suara ledakan keras yang memekakkan telinga, dua kaki di sekeliling arna segera dilanda putaran angin berpusing yang menerbangkan pasir, debu dan batu kerikil. Akibat dari benturan tersebut, sejuta setan Mas Gul Ye Uji yang segera merasakan datangnya tenaga kuat yang menerjang tubuhnya, tak kuasa badannya tergetar mundur sejauh setengah langkah lebih. Sebaliknya keadaan Ang Lu Hu Jain jauh lebih mengenaskan lagi, ia terhantam sampai mundur sejauh dua langkah lebih. Melihat kejadian tersebut, sejuta setan Mas Gul Ye Uji yang makin bertambah garang, tanpa banyak berbicara lagi telapak tangannya segera diayun ke depan melancarkan serangkaian pukulan dan bacokan yang amat dasyat. Sekalipun dalam hati kecilnya Ang Lu Hu Jain sadar kalau kekuatannya bukan tandingan lawan, tapi sebagai seorang perempuan yang sudah terbiasa mencari menang sendiri, tentu saja ia tak mau mengaku kalah dengan begitu saja, serta merta dia mengayunkan kembali telapak tangannya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Belah Aam Bentrokan keras kembali terjadi dan pasir serta debu kembali beterbangan di angkasa, kali ini Ang Lu Hu Jain terdorong mundur sebanyak satu langkah lebar. Melihat Ang Lu Hu Jain menderita kerugian si telapak darah pengusik langit luma segera menyelingap maju ke depan untuk membanturkannya. Sejuta setan kesal Ye Hu Jain yang sudah asik bertarung sama sekali tak perhuli lagi siapa lawannya, ia segera membentak keras-keras. Sambutlah seranganku yang ketiga ini. Menyusulah Yunan telapak tangannya, ledakan keras kembali bergema memecahkan keheningan. Di antara angin serangan yang berpusing sejuta setan kesal Ye Hu Jain yang tak sanggup lagi mengendalikan kuda-kudanya, segera beruntunnya terdorong mundur sejauh lima enam langkah lebih, tubuhnya gontai dan untung saja tak sampai roboh terjengkang ke atas tanah, kendatipun demikian hawa murninya mengalami juga goncangan yang sangat keras. Menjumpai saudaranya menderita kerugian, selaksa Dewa Murung Ye Hu Bong segera berteriak. Losam, kau tidak apa-apa bukan? Aku masih sanggup menahan diri, akan ku coba untuk menerima sebuah pukulannya lagi, sahut sejuta setan kesal Ye Hu Jain yang lantang. Sudahlah, bagaimana jika manusia liar itu kau serahkan kepadaku? Tidak bisa, keparat ini menjadi bagianku, seru sejuta setan kesal Ye Hu Jain dengan mati melotot. Tak bisa pun harus bisa, kau tahu kalau isi perutmu sudah terluka tegur selaksa Dewa Murung Ye Hu Bong Gusar. Siapa bilang aku terluka? Pokoknya antara aku dengan keparat ini belum ada akhirnya jika salah satu pihak belum roboh. Sambil berkata dia melepaskan lagi sebuah pukulan dasyat sekalipun hawa murninya sudah tersendat-sendat namun kekuatannya sama sekali tak berkurang. Pada dasarnya si telapak darah pengusik langit luma memang menggetarkan dunia persilatan karena keampuhan tenaga dalamnya, sudah barang tentu ia tak pandang sebelah mata pun terhadap kemampuan dari si sejuta setan kesal Ye Hu Jain. Melihat datangnya ancaman, dia segera mengayunkan pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Pada saat itulah si selaksa Dewa Murung Ye Hu Bong berteriak keras. Logi, serahkan saja keparat itu kepadaku. Bersamaan waktunya dia lancarkan pula sebuah pukulan yang maha dasyat ke depan. Walaupun telapak darah pengusik langit luma termashur dalam dunia persilatan karena ketangguhan ilmu pukulannya, namun ia tak menyangka tibanya sergapan dari belakang otomatis hawa murninya juga tak sempat ditarik kembali. Digencet dari muka dan belakang oleh pukulan yang amat dasyat terpaksa dia mengayunkan telapak tangannya menghadapi pukulan dari muka dan belakang sekaligus. Bla-a-a-am, bla-a-am. Dua kali benturan keras bergema memecahkan keheningan. Sejuta setan kesal Ye Uji yang segera mencelat ke belakang dan roboh terduduk di atas tanah, namun si telapak darah. Pengusik langit luma pun tidak menerima keuntungan apa-apa, malahan dia terhuyung-huyung ke belakang sebelum akhirnya jatuh terduduk. Hanya selaksa Dewa Murung Ye Ubang seorang tetap berdiri tegak seperti keadaan semula. Hal ini bukan berarti tenaga dalam yang dimiliki selaksa Dewa Murung Ye Ubang sangat hebat dan melebih kemampuan dari telapak darah pengusik langit luma yang benar. Ia justru manfaatkan kesempatan yang sangat baik di saat musuhnya terpojok oleh desakan dan gencetan sehingga ia berhasil meraih keuntungan besar. Dengan kejadian tersebut, ketujuh iblis menjadi tertegun. Mereka sadar bila pertarungan semacam ini dilanjutkan maka pada akhirnya mereka akan kehabisan tenaga dan menyerah kalah, jelas posisi semacam ini tidak menguntungkan. Dalam pada itu, kakek bungkuk yang semual menjaga di depan pintu mendadak hilang lenyap entah kemana perginya. Raja setan kepala botak memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian serunya dengan lantang. Bocah sisik, bila kau berniat mencari kemenangan dengan memakai akal licik, biarpun pada akhirnya kami bertujuh jatuh pecundang di tanganmu, kekalahan tersebut tidak akan memuaskan kami. Lantas bagaimana maksudmu? Pertarungan macam apa yang kau kehendaki? Raja setan kepala botak tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kulihat dari keinginanmu menjadi seorang pemimpin dunia persilatan sudah pasti kepandaian silat yang kau miliki amat tangguh, untuk itu kami tujuh bersaudara masing-masing ingin melepaskan tiga buah pukulan kepadamu, apakah kau berani untuk menerimanya? Jelas dia bertujuan jahat, yaitu meminta Sik Tiong Giok seorang diri menghadapi mereka bertujuh. Sebagai mana diketahui, untuk mengalahkan Pat Wong Sin Mo dulu, Im Tian Sam Siu, tiga kakek dari Im Tian, yang berkepandaian tinggi pun harus turun tangan bersama-sama, di samping itu Leng San Sam Yeu, tiga kerabat dari Leng San, pun hanya mampu mengurung Ang Lu Hu Jin, bisa dibayangkan bagaimana mungkin Sik Tiong Giok sanggup menghadapi ketujuh iblis itu sekaligus, kendatipun dia memiliki kemampuan yang hebat. Mendengar ucapan tersebut, Sik Tiong Giok menjadi tertegun, sedangkan Syu Chai bermata setan Yeu Hoa yang berada di sisinya juga memandang sekejap ke arahnya. Pada saat itulah mendadak dari luas pintu ruangan kuil berkumandang seruan seseorang. Wah ah, banyak amat orang yang berkumpul di sini? Apakah sedang menyelenggarakan pibu, adu kepandaian silat, di sini? Bolehkah aku turut serta di dalam pertandingan ini? Semua orang segera berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, sedangkan Sik Tiong Giok dengan perasaan tertegun segera berpikir. Kenapa Buddha itu pun turut datang kemari? Sebaliknya Anglu Hujan tanpa memperdulikan keadaan luka yang sedang diduritanya, mendadak ia membentak keras lalu menerjang ke arah mana datangnya suara itu dengan kalap. Ternyata orang yang baru saja menampakkan diri adalah seorang bocah perempuan yang berusia 2-13 tahunan, dia memakai baju ketat berwarna hijau DGN sepasang pedang tersoran di punggungnya. Sambil memutar sepasang biji matanya yang besar dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, sementara. Sepasang kepangnya turut bergoyang kian kemari mengikuti gerakan kepalanya, jelas terpancar dari wajahnya betapa binal dan nakalnya bocah perempuan itu. Ternyata nona cilik ini tak lain adalah si mcui. Begitu melihat Anglu Hujan menerjang ke arahnya dia segera berkelit ke samping sambil tertawa cekikikan serunya. Hei si jelek tua, rupanya tidak ada yang suka kepadamu. Buat apa kau mencari nonamu terus? Idih tak tahu malu. Sambil mengejek, jari tangannya digerakan di pipinya membuat gerakan mengejek, hal ini membuat semua orang yang berada di sekelilingnya segera tertawa tergelak. Saking mendongkolnya paras muka Anglu Hujan yang nasarnya sudah jelek kini berubah menjadi merah padam seperti babi panggang, dengan semakin geram dan gusar dia mengejar nona kecil itu siap memukulnya. Dengan gerakan yang lincah seperti seekor ikan simcui segera berkelit ke samping dan menghindarkan diri dari seragapan lawan, dengan begitu tubrukan dari Anglu Hujan pun mengenai sasaran yang kosong. Menanti Anglu Hujan menghentikan pengejarannya, nona cilik itu segera mengejek lagi. Hei metu buta, itik yang tak punya pantat, kau lebih pantas kawin dengan kata berbudukan. Anglu Hujan kembali menjadi berang dan melakukan pengejaran lagi. Hwasin mo iticu yang melihat kejadian itu turut bersusah hati bagi kesialan Anglu Hujan, bagaimanapun juga dia adalah seorang tokoh silat yang ternama, tapi sekarang tak mampu mebekuk seorang nona kecil pun. Kejadian tersebut boleh dibilang benar-benar merupakan suatu kejadian yang mengenaskan. Berpikir demikian, ia segera berteriak keras, suci, jangan khawatir, aku datang membantumu. Huhuh, biarpun kalian tujuh iblis maju bersama pun tidak ada gunanya, ej, simcui segera. Perlu diketahui Hwasin Moli termasuhur dalam dunia persilatan karena gerakan tubuhnya yang amat cepat, begitu selesai berkata tadi, dia segera menggerakan sepasang telapak tangannya dan menyerang simcui. Akan tetapi nona cilik itu pun amat cekatan, tidak diketahui gerakan apa yang digunakan, tahu-tahu saja dia sudah menerobos keluar dari ancaman serangan iblis perempuan itu dan malahan mendesak maju lebih ke muka. Atas kejadian ini Hwasin Moli menjadi tertegun karena kaget dan cepat-cepat mundur ke belakang. Siapa tahu secara kebetulan Angli Hujin sedang menerjang ke muka, sepang cakar setanya langsung tertuju ke arah tubuh Hwasin Moli yang sedang mundur. Dalam pada itu simcui telah menerobos keluar dari bawah ketiak Hwasin Moli dan melompat ke atas undak-undakan ruangan sambil menonton kedua orang iblis itu saling bertarung sendiri. Untung sekali Hwasin Moli memiliki gerakan tubuh yang cekatan, di saat yang paling kritis ia segera miringkan tubuh sambil mengigos ke samping, dengan gerakan yang amat berbahaya dia terlepas dari ancaman maut itu. Menyaksikan adegan tersebut, tujuh iblis itu sama-sama berpekik di dalam hati. Oh oh oh, sungguh berbahaya. Dalam pada itu simcui telah bertolak pinggang dan mengejek sambil tertawa. Asyik bukan? Si setan jelek mencakara sebinal, sayang sekali cakarannya itu meleset. Raja setan kepala botak segera mendengus dingin, teriaknya. Budak busuk. Kau ingin melihat darah bercucuran? Aku segera akan membuatmu mampus bermandikan darah. Itik tua berpantat gundul, kau tak usah ngebacot yang bukan-bukan. Huuh nonamu masih sanggup menghadapi kerubutan kalian bertujuh seorang diri, tidak percaya silahkan dibuktikan, bentak simcui jengkel. Pat Wong Sinmo tertawa seram tiba-tiba serunya, budak busuk, pandai amat kau mengibul yang bukan. Bukan. Katak buduk, kau tak percaya. Mengapa tidak bertaruh denganku? Coba kau terangkan dulu bagaimana taruhannya, aku tak percaya kalau kasih budak kecil memiliki kemampuan sedemikian besarnya. Simcui tertawa. Jika dalam sepuluh jurus aku tak mampu mengungguli kalian, bagaimana kalau anggap saja aku yang kalah? Pat Wong Sinmo tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 budak licin, taruhan semacam ini kelewat enteng. Lalu apa keinginanmu? Aku punya dua syarat, cuma khawatirnya kau tak bisa mengambil keputusan. Bila tidak kau jelaskan, bagaimana mungkin aku bisa mengambil keputusan? Kau masih kecil, apakah perkataanmu masih dapat dipercaya? Simcui segera melotot besar, serunya. Kau bilang usiaku kecil? Kau tahu meskipun kura-kura sudah tua umurnya, dia toh masih tetap kecil dan tak bisa berkaki delapan? Sedangkan emas yang kecil, biar kecil tapi keras sekali dan bisa dihancurkan. Merasa dirinya dimaki nona kecil sebagai kura-kura, Pat Wong Sinmo menjadi marah sekali, matanya segera melotot besar dan rambutnya pada berdiri kaku seperti landak. Nona kecil itu segera membentak lagi. Huh, kau anggap dengan bergaya seperti itu lantas aku menjadi taku? Terus terang aku bilang, aku tak bakal takut dengan kura-kura tua seperti kau. Sambil berusaha menahan amarahnya, Pat Wong Sinmo segera berkata dengan suara dingin. Aku tak peduli apa yang kau bilang, pokoknya kau mesti mencari seseorang untuk menjamin perkataanmu itu. Kakek bungkuk yang menjaga pintu kuil tadi mendadak muncul kembali di muka pintu sambil menimbrung. Biar kusuruh pangeran kecil kami yang memberi jaminan. Mendengar perkataan tersebut Sik Tiong Giok menjadi melongot, dia cukup mengetahui kemampuan dari Sim Chui, jangan lagi mengalahkan ketujuh iblis tersebut dalam sepuluh gerakan, seorang saja di antara mereka sudah cukup merobohkan. Nona kecil itu tak sampai sepuluh gerakan, sudah barang tentu pemuda ini tak percaya akan kemampuannya. Sementara dia masih ragu, Pat Wong Sin Mo telah berseru dengan keras. Bocah si Sik, beranikah kau memberi jaminan? Sementara Sik Tiong Giok masih termangu-mangu dan tak tahu apa yang mesti dijawab mendadak ia mendengar seseorang berbisik di Sisi telinganya. Anak muda cepat kau sanggupi, peluang terbaik ini mesti kau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sik Tiong Giok segera mendehem pelan lalu sahutnya, Baik, aku akan menjamin perkataanmu itu, tapi apakah syarat yang hendak kalian ajukan? Bila budak cilik ini tak mampu mengungguli kami dalam sepuluh jurus, maka kau harus berkewajiban untuk mengembalikan lencana tujuh iblis itu kepada kami. Dan kedua, timbrung esi Raja Setan Kepala Botak tiba-tiba, kau pun harus menyerahkan kotak Giok Habgi Chiaw tersebut pada kami. Di dalam anggapan ketujuh iblis tersebut, Sik Tiong Giok pasti akan menolak permintaan tersebut, sekalipun bersedia menyerahkan kembali lencana tujuh iblis, belum tentu akan setuju untuk menyerahkan kotak Giok Habgi Chiaw. Siapa tahu apa yang terjadi sama sekali di luar dugaan, tanpa berpikir panjang Sik Tiong Giok segera menjawab, Baik, aku menyetujui semua permintaan kalian, tapi apa yang hendak kalian pertaruhkan? Bila dalam sepuluh jurus kalian dikalahkan nona kecil itu apa yang hendak kalian perbuat? Diam-diam tujuh iblis merasa terkejut sekali setelah mendengar si Raja Setan Kepala Botak berkata, Jika kami yang kalah maka mulai sekarang markas besar kami dicisia kami tutup dan selama kau sisik masih berada dalam dunia persilatan, kami tak akan munculkan diri lagi di depan umum. Wah, taruhan semacam itu sih kelewat enteng, seru Sik Tiong Giok sambil tertawa. Lantas bagaimana menurut pendapatmu? Raja Setan Kepala Botak, Apakah perkataanmu bisa dianggap sebagai perkataan ketujuh rekanmu? Raja Setan Kepala Botak segera mendelik besar, teriak na dengan marah. Biarpun tujuh iblis dari Cisia belum terhitung jagoan dari golongan lurus, soal kepercayaan kami pegang teguh. Dengan na data sabar Pet Wong Sinmo berteriak pula, keparat sisik, jika ingin mengajukan syarat cepatlah. Diajukan, asal kami sudah setuju pasti tak akan diingkari. Sebetulnya syaratku sederhana sekali, kata Sik Tiong Giok sambil tertawa. Jika kalian kalah, maka sepanjang hidup harus menuruti semua perkataanku. Begitu perkataan tersebut diajukan, ketujuh iblis tersebut segera termenung lalu berpaling sendiri, tapi siapapun tidak percaya kalau dengan kemampuan mereka yang sudah termasuhur dalam dunia persilatan, seorang nona kecil berusia 2-13 tahun pun tak mampu dihadapi. Mendadak si Raja Setan kepala botak berseru, baiklah, kami menyetujui syaratmu itu. Sik Tiong Giok segera memandangi ke enam iblis lainnya sambil bertanya, Bagaimana dengan kalian semua? Tentu saja kami tak akan menyesal, jawab enam iblis lainnya bersama-sama. Sik Tiong Giok menggut-manggut kepada Sim Cui segera katanya, Nah nona, kau boleh turun tangan segera. Sambil tertawa Sim Cui menggut-manggut dia segera mencabut pedangnya dan berseru, Hei, kalian akan maju bersama-sama atau seorang demi seorang? Sementara Ang Lu Hujan telah mengambil kembali tongkatnya dari atas tanah, teringat kembali dendamnya karena dialog nona kecil itu tadi, dia segera menyiapkan senjatanya sambil membentak. Biar aku nenek tua yang coba kepandayan silatmu. Sesungguhnya Sim Cui sendiri pun tidak mempunyai keyakinan untuk mengalahkan lawannya, apa yang dilakukan selama ini tidak lebih cuma menuruti petunjuk seseorang. Pada mulanya dia merasa asik dengan permainan tersebut, tetapi setelah serangan musuh dilancarkan, dia baru merasa gugup dan tidak tahu harus menggunakan jurus serangan apakah untuk membendung datangnya ancaman lawan yang begitu dasyat. Di saat dia sedang bimbang dan tak tahu apa yang mesti diperbuat inilah, mendadak dari lengan kanannya muncul segulung tenaga kekuatan yang tak terlukiskan hebatnya, membuat jurus kahekim liang menyungging samudera dengan tiang emas, yang sedang digunakan menjadi lebih kuat dan bertenaga. Ang Lu Hu Jin sudah hamat membenci dengan nona kecil tersebut, kalau bisa dia ingin menghantam nona itu sampai tubuhnya hancur berantakan, tak heran kalau serangan yang dilepaskan itu telah menggunakan tenaga sebesar 10 bagian. Menanti pedang dan tongkatnya saling beradu, Ang Lu Hu Jin baru merasa kalau keadaan tak beres, dengan perasaan terkesiap segera pikirnya. Ah 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 ah, sungguh aneh. Baru berpisah beberapa hari dengan bocah keparat ini mengapa tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan sedemikian hebatnya? Bahkan dua kali lipat lebih hebat daripada keadaan semula. Belum habis singatan tersebut lewat, tongkatnya telah beradu dengan senjata lawan. Tera ah 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 angge. Di tengah benturan keras yang memekatkan telinga, tongkat bajanya seberat puluhan kati itu tahu-tahu sudah tergetar lepas dari cekalannya dan mencelat ke udara. Bela ah ah am. Kembali terjadi bentrokan keras, tongkat baja yang mencelat itu segera menghantam pintu kuil sehingga hancur berantakan. Ang Li Hu Jin menjerit kaget, tubuhnya secara beruntun mundur sejauh enam-tujuh langkah ke belakang, tangannya saling berpegangan dan tak mampu digerakkan lagi, jelas kalau sendi tulang lengannya telah terlepas. Kakek bungkuk yang berada di depan pintu kuil itu segera bersorak memuji. Betul-betul sebuah jurus tongkat terbang menghantam pintu yang sangat hebat. Peristiwa ini dengan cepat menggetarkan hati setiap jago yang hadir di arna, semuanya membelalakan matanya lebar-lebar dan berdiri dengan wajah tertegun. Di antara sekian orang cuma hawan liji seorang yang diam-diam merasa keheranan bukan karena kemampuan Sim Chui yang mengejutkan, tapi karena nada suara dari kakek bungkuk itu telah berubah sama sekali. Tentu saja Sim Chui yang paling merasa girang oleh kejadian ini, mimpi pun dia tak menyangka kalau Anglu Hujain dapat dirobohkan olehnya hanya dalam satu gebrakan saja. Begitu berhasil dengan serangannya, dengan semangat berkobat segera serunya lagi sambil tertawa cekikikan. Nah, masih ada siapa lagi yang ingin merasakan seranganku? Belum habis ya berkata Ban Biausian Kohlu Yong Peoot telah membentak keras. Buda Ingusan, rasakan tusukan pedangku ini. Seperti gulungan angin puyuh dia menerjang ke muka, pedangnya dengan membiaskan cahaya berkilauan langsung membacok kepalanya. Sim Chui tidak menyangka kalau serangan tersebut akan datang sedemikian cepatnya, tampaknya dia tak sanggup lagi untuk menghindarkan diri. Si Tiong Giok yang melihat kejadian tersebut kontan saja melompat bangun saking kagetnya, sedangkan Huan Liji hampir saja menjerit keras. Tapi di saat yang paling kritis itulah tangan kanan Sim Chui seperti digandeng seseorang, ujung pedangnya segera menyodok ke atas dan persis menghantam tubuh pedang dari Lu Yong Peoot. Traaang. Demtingan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan, pedang Lu Yong Peoot pun tergetar sampai mencelat sejauh 2-3 kaki lebih dan menancap di atas pohon, bukan begitu saja saking besarnya tenaga pantulan itu, pedang tersebut bergetar terus tiada hentinya. Sedangkan Lu Yong Peoot sendiri menderita cukup runyam, telapak tangannya pecah dan berdarah, sementara orangnya berdiri tertegun bagaikan sebuah patung. Raja Setan kepala botak menjadi kaget bercampur mendongkol, matanya melotot besar bagaikan gundu, tangannya mengaruk-garuk kepala botaknya yang tak gatal, betapapun ia sudah perhatikan gerak serangan lawan secara seksama, nyatanya dia tak berhasil untuk melihat secara jelas gerakan apakah yang telah digunakan nona kecil itu. Berhasil untuk kedua kalinya, Sim Cui makin bersemangat lagi, sambil tertawa cekikikan serunya kemudian. Baru jurus kedua, wa'ah agaknya tidak perlu sepuluh jurus pun kalian bertujuh sudah mampu dibuat keok semua. Dengan geram telapak darah pengusik langit luma mendengus dingin, teriaknya. Kau memang nampak agak hebat budak busuk, coba kau rasakan dulu seranganku. Tiba-tiba dia putar lengannya lalu melancarkan sebuah bacokan ke depan, di tengah deruan angin serangan yang kuat terselip pula bau busuk menusuk hidung, bagaikan amukan ombak di tengah samudera langsung menyapu ke depan. Sim Cui menjadi melongot, musuhnya berdiri di kejauhan sana sambil melancarkan pukulan, padahal pedangnya amat pendek, bagaimana caranya dia mesti menyambut ancaman tersebut? Tampaknya nona kecil itu segera akan tergulung oleh pukulan maut lawannya dan mampus secara mengerikan. Mendadak, di saat yang amat kritis itulah tahu-tahu dari ujung pedang pendeknya memancar keluar dua gulung tenaga serangan yang mahadasyat langsung menyergap ke depan. Begitu dua gulung tenaga serangan itu saling bertemu, nyatanya angin serangan dari pedang itu berhasil menembusi angin pukulan lawan bahkan meneruskan seragapannya ke depan dengan membawa suara desingan yang amat tajam. Sereet. Di tengah desingan tajam itu, telapak darah pengusik langit luma tak sanggup lagi mempertahankan diri, secara beruntun dia terdorong mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih dari posisi semula, lamat-lamat dadanya terasa sakit bagaikan tertembus oleh tusukan pedang, bukan begitu saja bahkan hawa murninya juga mengalami kerugian yang tak kecil. Peristiwa ini segera mengejutkan semua orang yang hadir di arna, siapapun tidak menduga kalau seorang bocah perempuan yang berusia 2-13 tahunan ternyata mampu menghadapi tujuh orang iblis sekaligus, andai kata tidak disaksikan dengan metu kepala sendiri, siapapun tentu tak percaya. Tapi kenyataan sudah terbentang di depan mata, tidak percaya pun terpaksa mereka harus mempercayainya. Setelah berhasil meraih kemenangan secara beruntun, nona kecil itu menjadi amat kegirangan sampai mulutnya tak bisa ditutup kembali, serunya sambil tertawa cekikikan. Apakah masih ada yang tidak puas? Kalau ada ayoh cepat maju ke depan, sebab aku masih ada urusan lain yang mesti diselesaikan. Tak seorang pun di antara ketujuh orang iblis itu yang berbicara ataupun memberikan pendapat, mereka hanya saling berpandangan dengan mulut membungkam. Lama kemudian, si raja setan kepala botak baru mengeritkan sepasang metu, tikusnya dan berkata sambil tertawa. Kepandaian silat yang nona cilik miliki memang sangat hebat, kami semua benar-benar merasa takluk dan tunduk, tapi sebelum itu kami ingin sekali bertarung melawan Pangeran Serigala Langit. Apakah sudikiranya Pangeran memberi petunjuk? Si Tiong Jiok segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 apakah kau berkeyakinan dapat menangkan aku? HMM, sebelum pertarungan dimulai, sulit untuk dikatakan bisa atau tidak. Sebab siapa bertarung menggunakan ilmu esilat sejati, maka siapapun jangan harap bisa meraih kemenangan dengan akal muslihat. Haaah itu sih belum tentu, kadangkala dalam satu gerak serangan saja orang bisa meraih kemenangan dan posisi lebih menguntungkan, apakah kau tidak percaya? Aku tidak percaya, andai kata kami bertujuh maju bersama apakah kau pun bisa mengungguli kami dengan gerakan tipu dari jurus-jurus seranganmu itu? Kalau begitu bagaimana jika kita mencobanya tantang Si Tiong Jiok sambil tertawa? Sembari berkata ia lantas bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke tengah harna, sikapnya amat santai, seakan-akan sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap pertarungan yang bakal berlangsung ini. Ketujuh orang iblis itu saling bertukar pandangan sekejap lalu masing-masing menyebarkan diri mengambil posisi mengepung dan bersiap sedia melancarkan serangan. Dengan sikap yang santai dan tenang Si Tiong Jiok memandang sekejap ke arah tujuh orang iblis itu, lalu katanya, silahkan kalian segera turun tangan. Baik, sahut Raja Setan kepala botak lalu ia segera maju ke depan dan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Dengan cekatan Sik Tiong Jiok menghindar ke samping, begitu lolos dari serangan ia pun berseru sambil tertawa. Tenaga pukulanmu kali ini jauh lebih lemah daripada seranganmu sewaktu berada di lembah luho akok tempoh hari, aneh. Mengapa tenagamu malah tamah mundur? Raja Setan kepala botak mendengus dingin, setelah memandang sekejap ke enam rekannya, ia membentak keras lalu secara beruntun melancarkan beberapa buah bacokan berantai. Menyusul serangan dasyat dari si Raja Setan kepala botak, keenam orang iblis lainnya serentak maju pula melancarkan serangan, masing-masing orang mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mengurung anak muda itu rapat-rapat. Begitu tujuh orang iblis itu turun tangan bersama melakukan pengeroyokan, segera terlihat suatu kerjasama yang sangat hebat, daya pengaruh yang terpancar pun jauh berbeda dengan keadaan semula masing-masing orang menyerang gencar dan kalap, semuanya berusaha merobohkan lawan dengan serangan-serangan beruntunnya yang dasyat bagaikan amukan angin puyuh. Bila berbicara soal tenaga dalam sudah jelas Siktiong Giok bukan tandingan lawan, tapi ia justru mengandalkan kelincahan dan keindahan jurus serangannya untuk mengatasi semuanya itu. Sebentar ia nampak menyodok, sebentar lagi nampak membacok, posisinya pun ikut bergeser tiada hentinya kesana kemari, dalam keadaan seperti ini hilanglah kesempatan bagi ketujuh iblis itu untuk menguasai keadaan. Sebagai mana diketahui, si telapak darah pengusik langit luma telah menderita luka dalam, andai kata ia bertarung secara sabar dan mantap, luka tersebut tentu tak akan berpengaruh banyak terhadap tenaga dalamnya. Tapi sayang ia kurang sabar, setelah bertarung sekian lama tanpa hasil, habis sudah kesabarannya, tiba-tiba ia membentak keras lalu tubuhnya menerjang maju ke depan secara ganas. Sebagai seorang jago yang termasur dalam dunia persilatan karena ilmu pukulannya, bisa diketahui betapa dasyat dan hebatnya ancaman tersebut. Dalam keadaan demikian Sik Tiong Giok bukan berusaha untuk menghindarkan diri sebaliknya dia malah maju menyongsong serta menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Telapak darah pengusik langit luma menjadi amat girang, segera pikirnya. Bajingan cilik, rasain kelihayanku ini. Ingatan tersebut baru saja melintas lewat, sepasang telapak telah saling beradu satu sama lainnya, cepat-cepat dia mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dalam perkiraannya pukulannya kali ini pasti akan berhasil melukai lawan. Siapa sangka begitu bentrokan terjadi, tiba-tiba saja tenaga pukulannya terpeleset ke samping sehingga tenaga pukulannya yang amat dasyat itu menyambar melewati sisi dada Sik Tiong Giok dan langsung menerjang tubuh Ang Lu Hu Jin. Tak terlukiskan rasa kaget telapak darah pengusik langit luma menyaksikan kejadian itu, cepat-cepat teriaknya. Hati-hati suci atau kakek keempat. Sambil berteriak tergopoh-gopoh ia tarik kembali tenaga pukulannya. Sayang sekali keadaan sudah terlambat, tenaga pukulan yang maha dasyat itu telah menerjang ke arah Ang Lu Hu Jin. Kendatipun Ang Lu Hu Jin sendiri merasakan juga datangnya tenaga serangan maha dasyat yang menerjang ke arahnya sehingga dia sempat mengibaskan tangannya untuk menangkis tapi akibatnya toh ia sendiri tergetar mundur dengan sempoyongan, bahkan belum cukup sampai di situ tubuhnya terhuyung kembali ke belakang dan akhirnya roboh terjungkal ke atas tanah. Melihat adegan tersebut, Sik Tiong Giyok Kontan tertawa terbahak-bahak, ejeknya kemudian. Hei, mengapa kalian malah saling gontok-gontokkan sendiri? Ha-ha-ha, 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 inilah yang dinamakan orang, airbah menerjang ke Raja Anaga. Sementara masih menggoda, Raja Setan Kepala Botak segera memanfaatkan kesempatan baik itu dengan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Seakan-akan tidak menyangka datangnya serangan tersebut, pemuda itu akan segera terhajar telak. Semua kejadian ini dapat diikuti oleh ke-6 iblis lainnya dengan jelas, bahkan Ang Lu Hu Jin yang masih tertunduk di atas tanah segera berseru keras saking gembiranya. Pada saat yang amat kritis inilah, tiba-tiba Sik Tiong Jiok merendahkan bahawanya sambil mengigos ke samping. Seketika itu juga Raja Setan Kepala Botak merasakan bahwa serangannya bukan saja gagal mengenai lawan, bahkan pada saat yang bersamaan dia yang merasakan bagaimana angin serangannya yang mahadasyat itu telah meluncur ke samping dan langung menghantam tubuh waing mulit Tichu yang berada di hadapannya. Tichu sangat terkejut merasakan datangnya serangan tersebut, buru-buru dia mengayunkan telapaknya untuk menyambut datangnya serangan dasyat dari rekannya ini. Sayang seribu kali sayang, tenaga dalam yang dimilikinya kelewat cetek begitu ancaman tersebut disambut, ia segera merasakan datangnya tenaga tekanan yang mahadasyat menindih tubuhnya. Tak ampun tubuhnya segera mencelat sejauh satu kaki lebih dan sewaktu roboh kembali ke atas tanah, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Hanya cukup dua gebrakan saja, ketujuh orang iblis itu sudah dibuat kaget, tertegur dan sesaat lamanya tak tahu apa yang mesti dilakukan. Lama kemudian, Raja Setan Kepala Botak baru mundur dua langkah sambil serunya dengan perasaan ngeri. Hei bocah muda, ilmu silat apa yang telah kau pergunakan itu? Ha'ah, ha'ah, inilah yang dinamakan ilmu meminjam golok membunuh orang, pernahkah kau dengar nama ini? Bangsat, kau ngacobelo tiba-tiba Raja Setan Kepala Botak mementak marah. Mau percaya atau tidak terserah kepadamu, masih berani bertarung lagi? Pertanyaan ini kembali membuat Raja Setan Kepala Botak berdiri tertegun, bila dilihat dari keadaan situasi jelas mereka. Bertujuh tak mampu bertarung lagi, tapi kalau disuruh mengaku kalah, dia pun merasa tak rela. Lama setelah berdiri termangu, akhirnya Raja Setan Kepala Botak berkata sambil menghela nafas. Baiklah kami bertujuh dari Istana Iblis mengaku kalah, EHM, bagaimana dengan perjanjian selama tiga tahun akan kami laksanakan? Tapi kau harus tahu, selaban biaw esion koh Lu Yong Teo tiba-tiba, kami hanya taklu pada lencana tujuh iblis, tapi bukan taklu kepadamu, pangeran serigala. Baru selesai dia berkata, kakek bungkuk yang berada di depan pintu kuil telah menyambung sambil tertawa terbahak-bahak. Perduli kalian taklu kepada siapa yang penting asal kalian benar-benar taklu. Dengan marah Lu Yong Teo melotot sekejap ke arah kakek itu, namun sebelum dia sempat mengumbar amarahnya, Raja Setan Kepala Botak telah memberi tanda kepadanya, kemudian katanya kepada Sik Tiong Giok sambil tertawa. Nah, persoalan telah beres, kami ingin mohon diri lebih dulu. Mendadak Huan Liji mengangkat tinggi lencana tujuh iblis itu lalu berseru. Apakah kalian bermaksud tidak menghormati lencana tujuh iblis itu lagi? Ketujuh iblis itu sama-sama tertegun, lalu sambil memberi hormat serunya berbareng. Kami siap mendengarkan perintah dari lengcu. Sambil mengangkat tinggi lencana lengcu tersebut, Huan Liji segera berkata lagi, Kuperintahkan kepada kalian bertujuh segera berangkat ke Bukit Pelosan selidiki tentang bakal munculnya ke buang langit, periksa juga manusia-manusia dari mana saja yang berniat merebut mestika tersebut, nah cepat berangkat. Dengan perasaan apa boleh buat, tujuh orang iblis itu segera menyahut lalu dengan wajah murung dan tubuh lemas beranjak pergi meninggalkan kuil tersebut. Menanti tujuh orang itu sudah pergi jauh, Huan Liji tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia segera tertawa tergelak. Di hari-hari biasa, ketujuh orang itu sombong dan tak kebur serta soknya bukan kepalang, tapi hari ini keadaan mereka tak ubahnya seperti seekor anjing yang kena gebuk, sungguh mengenaskan sekali keadaannya. Sampai aku sendiri pun turut merasa kasihan. Tapi bila suatu ketika kasih budak terjatuh ke tangan mereka, orang-orang itu tak bakal menaruh belas kasihan kepadamu, sambung kakek bungkuk itu sambil tertawa. Cepat-cepat Sik Tiong Giyok maju ke depan dan memberi hormat, katanya kemudian. Seandainya Lociampue tidak membantu kami secara diam-diam, belum tentu ketujuh iblis itu akan sedemikian takluknya hari ini. Kalau begitu kalian harus berterima kasih sekali kepadaku, seru kakek bungkuk itu sambil tertawa. Yee-ah-ah, memang sudah sepantasnya berterima kasih sekali kepada Ciam Pue. Seria ia berkata ia segera berlutut sambil memberi hormat, diikuti pula oleh Wan Liji dari S.I.C.nya. Hanya Sim Cui seorang tetap berdiri tak berkutik di tempat semula sambil tersenyum. Melihat itu, kakek bungkuk tersebut segera menegur, Hei, budak nakal, seandainya aku tidak membantu secara. Diam-diam mustahil kau dapat mengalahkan ketujuh iblis itu, mengapa kau tidak berterima kasih kepadaku? Nona cilik itu segera mencibirkan bibirnya dan menyahut, HMM, mengapa aku harus berlutut dan menyembah? Kepadamu. Kau ini manusia macam apa? Si Tiong Giyok terkejut sekali, dia tak mengira kalau Nona kecil itu begitu bernyali sehingga berani memaki seorang lo Ciam Pue dari dunia persilatan, tanpa terasa ia mengerutkan dahinya rapat-rapat. Adiku, kau tak boleh bersikap demikian terhadap seorang bulim Ciam Pue, Huan Liji segera berbisik pula. Sambil memutar biji matanya yang jeli, Sim Cui kembali tertawa. Kau anggap siapakah dia haaa, haaa, dia cuma seorang angkatan muda dari dunia persilatan, dia cuma seorang cecungguk muda. Perkataan dari Nona cilik ini tentu saja semakin memingungkan Sik Tiong Giyok serta Huan Liji, untuk sesaat kedua orang itu hanya bisa saling berpandangan dengan wajah termangu. Sim Cui mengerling sekejap ke arah orang itu, lalu katanya lagi sambil tertawa cekikikan. Bukankah kalian ingin melihat jelas wajah aslinya? Nah, asalkanku gapai tanganku ini sudah pas tidak akan menampakkan wajah aslinya, ketika mendengar ucapan tersebut kakek bungkuk itu segera tertawa terbahak-bahak, sambil melepaskan topeng dari wajahnya dia berseru. Waduh Nona besarku, kau memang hebat sekali, tak usah repot-repot lagi biar ku tunjukkan sendiri wajah asliku. Sik Tiong Giyok semakin terkejut lagi setelah melihat keadaan yang sebenarnya. Ternyata kakek bungkuk yang semestinya adalah manusia aneh penghuni rumah pohon itu, sekarang telah berubah menjadi seorang bocah lelaki berusia 2-13 tahunan yang berwajah merah, bergigi putih dan bertampang nakal. Huan Li Ji membelalakan pula matanya lebar-lebar sambil memandang dengan terkejut serunya kemudian agak termangung. Ha-ah dia berubah lagi. Siapakah kau sebenarnya? Sementara itu Sik Tiong Giyok telah mendekat maju ke muka dan membekuk tengkuk bocah itu, setelah tertegun sejenak, bentaknya kemudian sambil tertawa. Bagus sekali perbuatanmu kala jengking kecil, kau berani mempermainkan aku? Ternyata bocah itu bukan lain adalah si kala jengking kecil Siu Ching. Dengan peluh jatuh bercucuran, ia segera berteriak keras. Aduh mak, jangan kau cekik mati aku, beginikah sikapmu terhadap seorang lociampu'e? Hu-uh, kau masih berani berlagak sebagai seorang lociampu'e? Lihat saja ku cekikah sampai mampus, kata Sik Tiong Giyok sambil mencekik dengan gemas. Lama-kelamaan Siu Ching tak tahan juga, ia segera berseru kembali. Engkau Siku yang baik, ampunilah aku, bila cekikan ini kau lanjutkan aku benar-benar bisa berangkat ke istana langit dengan menumpang angin. Sik Tiong Giyok tersenyum, ia mengendorkan tangannya lalu berkata. Cepat katakan, mengapa kau datang dengan menyaru sebagai kakek bongkok? HMM, siapa lagi, si luman rase itu yang memaksa aku menyaru demikian hampir saja aku mati konyol, Omel Siu Ching sambil berkerut kening. Sudah, jangan membanyol terus, siapa sih si luman rase tua itu? Siapa yang lagi membanyol? Masa kau tidak kenal dengannya Seru Siu Ching sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Siapa sih yang kau maksudkan tanya Sik Tiong Giyok semakin kebingungan. Siapa lagi, tentu saja si tua bangka yang mengaturkan segalanya bagi kalian itu. Oh, kau maksudkan Ciam Pue yang bungkuk itu? Ya, kami memang sudah kenal dengannya, dan kami pun tahu kalau dia pandai menyamar. Huh, dia pun pandai menipu orang, seru Siu Ching sambil tertawa. Itulah sebabnya ku panggil ia sebagai rase tua. Sejak kapan kau kenal dengannya? Siu Ching segera membusungkan dadanya dan menjawab dengan bersemangat. Kami sih sahabat lama, sudah kenal lama sekali, malah hubungan kami pun terhitung lumayan juga. Menyaksikan gaya Siu Ching yang kocak itu, Huan Liji segera tertawa cekikikan serunya. Wah kalau dilihat gayanya sih hebat juga, tapi berapa sih umurmu? Hei non aku, jangan, jangan kau pandang biasa orang lain, jelek-jelek begini aku yang tua sudah berusia tiga belas tahun mengerti? Tidak terlalu muda bukan? Aha, makin omong makin edan saja kamu ini. Anjing yang sudah berumur tiga belas tahun baru terhitung sudah tua selasim cuy tiba-tiba sambil tertawa. Begitu ucapan tersebut diutarakan, kontan saja semua orang tertawa tergelak. Sebaliknya Siu Ching melotot dengan penasaran, teriaknya. Buda ingusan, kau berani samakan aku dengan anjing? Hati-hati dengan mulutmu itu. Ada apa? Mau ajak berkelahitan tangsim cuy segera? Cepat-cepat Sik Tiongjiok Milerai, katanya sambil tertawa. Sudahlah jangan cocok dulu, adik Ching cepat katakan siapakah lociampue itu? Si Rase Saktili Ching Kiyu termasuk orang jago kelas 1, yang disegani banyak orang, tapi justru takut terhadap dua orang. Siapakah kedua orang itu? Yang pertama adalah kakek Serigala Langit Sik Tian Kun, tanpa terasa sekulum senyum muncul di ujung bibir Sik. Tiongjiok segera tanyanya lebih lanjut, siapakah orang yang kedua itu? Orang itu tak lain adalah aku sendiri, Sikala Jeng King Siu. Ching, sebut bocah itu sambil menuding hidung sendiri. Perkataan itu kembali disambut semua orang dengan gelak tertawa keras. Bukankah orang takut kepadamu, karenakah suka bertebal muka EJ, Sim Cui segera? Buda Ingusan, teriak Siu Ching sambil melotot. Kapan sih aku pernah bertebal muka? Sambil tertawa Sik Tiongjiok berseru. Perduli bertebal muka atau tidak? Coba ceritakan dulu kisah perjumpaanmu dengan Rase Saktilo Ciam Pue. Aku berjumpa dengannya di Bukit Pelo San, dia menyuruh aku dan Buda Cilik itu datang ke tepi sungai Ciswi Hao untuk menantikan kedatanganmu. Kalau begitu kalian sudah datang sedari tadi? Tapi mengapa si Tolol tak nampak? Bersama Li Suci dia telah berangkat ke Bukit Pelo San lebih dulu, sedang kami khusus ke Ciswi Hao untuk menunggu kedatangan kalian. Hei jangan berbicara senak begitu, aku mah tak berani menerima kebaikanmu itu, seru Sik Tiongjiok sambil tertawa. Sudah, sudahlah, cepat-cepat Siu Ching menggoyangkan tangannya berulang kali sambil tertawa, aku memang lagi apes. Lagi-lagi tertipu oleh si Rase Tua itu. Baru selesai ia berkata, tiba-tiba muncul sebutir batu kecil yang meluncur tiba dengan kecepatan tinggi dan persis menghajar pipinya, tak ampun lagi pipi yang putih jadi membengkak dan merah. Terdengar seseorang berseru dari atas atap rumah diiringi gelap tertawa yang keras. Setan cilik, usilamat mulutmu itu, beraninya cuma memaki aku di belakang orang, kalau tidak diberi sedikit pelajaran tentu tak akan mengetahui kelihayanku. Mendengar perkataan itu, Siu Ching segera menutupi mulutnya dengan kedua belah tangan sambil berteriak. Aduh mak, kalau pipiku sampai bengkak besar, aku tak akan melepaskan kau dengan begitu saja. Sudahlah setan cilik, kau tak usah ngotot terus, kalau pipimu sampai bengkak besar, mas kau masih bisa berbicara kata orang itu tertawa. Dalam pada itu Sik Tiongjiok telah menjura ke atas atap rumah sambil berseru. Lo Ciam Pue, bocah muda si Sik, setelah orang itu sambil tertawa, lebih baik kalian segera berangkat, hati-hati mestika itu direbut orang. Begitu selesai berkata, ia segera berkelebat lewat dan berlalu dari situ, dalam sekejap match lebayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sik Tiongjiok berdiri termangu sampai lama sekali, kemudian dia baru kembali ke dalam ruangan. Selesai berunding, berangkatlah mereka semua pada malam itu juga dengan membawa serta si lima ikan, dua manusia buas, serta empat malaikat bengis. Rombongan berjalan dengan amat cepat, tapi di mana mereka muncul di situ segera terjadi kegemparan, terutama karena ulah dua manusia buas, salah sedikit saja segera akan timbul keributan dengan orang. Hari ini, ketika senja menjelang tiba, mereka melepaskan lelah di kota Suwanwisya, selesai membersihkan badan mereka pun bersantap bersama di ruang tengah. Terima kasih telah menonton!